Peringatan bagi anda pengendara sepeda motor, meskipun kecil jangan asal menyalip di Tanah Abang, Jakarta Pusat, seorang pengendara sepeda motor tewas setelah terserempet bus Transjakarta. Selengkapnya dalam kilas peristiwa. Warga di sekitar Jalan Jati Baru, Tanah Abang, sontak berkerumun begitu mengetahui ada pengendara sepeda motor yang tewas dalam kecelakaan lalu lintas. Menurut saksi mata, korban melaju dari arah Cideng menuju Jati Baru. Di lokasi, sepeda motor korban terserempet bus Transjakarta yang melaju dari arah yang sama. Korban dibawa ke RSCM. Menyisir perbukitan Curu Kembar, Bogor, Jawa Barat, tim Sar gabungan mencari 12 santri dan guru pesantren. Mereka tersesat saat melakukan kegiatan lintas alam. Setelah 5 jam pencarian, tim Sar akhirnya menemukan ke-12 orang itu dalam kondisi lemas dan kebingungan mencari jalan pulang. Para santri dan guru langsung evakuasi. Diduga mereka tersesat saat mengambil jalan lain dalam perjalanan pulang. Ketua Partai Gerindera Kota Semarang, Joko Santoso diberhentikan dari jabatannya setelah diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang kader PDI Perjuangan. Anggota DPRD Kota Semarang itu diduga menganiaya salah seorang kader PDIP yang tak lain adalah tetangganya. Peristiwa yang terjadi pada Jumat malam terekam kamera CCTV. Menurut korban, aksi penganiayaan berawal saat ia memasang bendera PDI Perjuangan di wilayah Bandar Harjo di sekitar rumah pelaku. Pelaku yang tidak terima diduga tersulut emosi dan mendatangi rumah korban lalu mengukul korban hingga lebam. Terima kasih telah menonton!